Kita waktu di pintu itu, bapakku tuh nengok aku. No, neng iso, neng metu ngomah, pake jilbab ya. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Paradasi Channel. Be better from a channel. Hai, gengs. Kali ini aku lagi sama... Anin. Anin. Ya, serta satu organisasi di kampung. Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal yang lagi tren banget, Minin. Apa? Hijab. Soalnya kan, kalau kita tahu ya, yang namanya artis, selebgram, terus pokoknya di dunia entertainment kayak gitu tuh, seakan hijab udah kayak bukan yang tabu lagi gitu kan, bahkan banyak artis yang mereka sekarang udah berhijab. Istilahnya kalau bahasa golnya berhidrah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dibalik hijab itu sendiri wajib gak sih? Kalau menurutmu nih, kita sharing-sharing tentang pendapat kita ya. Kalau menurutku sih, hijab itu wajib. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu adalah aurat. Dan dalam Al-Quran, kita kan disuruh nih untuk menutup aurat kita. Makanya itu, kita wajib pakai hijab. Ada hadisnya atau ayatnya? Ada. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 26. Iya, Bu. Kalau menurutku sebenarnya hijab itu gak wajib. Kenapa? Hijab itu gak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Atau boleh gak pakai hijab, tapi dirumah aja. Di rumah aja. Tapi kalau dirumah ada orang bukan muhrim kita kan? Nah, dirumah tapi dengan keluarga atau orang yang mahrum. Soalnya, nah ini juga perlu kita ketahui nih. Kalau dalam Islam kan kita mengenal mahrum ya. Mahrum itu, kadang kita mengiranya setiap keluarga kita, semua keluarga kita itu adalah mahrum. Padahal mahrum itu kan batasannya itu sakle. Sakle, bule seperti itu kan. Kalau udah sepupu itu sebenarnya udah gak mahrum. Walaupun anggapannya itu keluarga kita kan. Tapi kan udah bukan mahrum lagi. Bahkan kalau kamu nginceng sepupumu. Nginceng sepupumu. Itu bisa dinikahi. Bisa. Boleh dinikahi ya. Nah, sekarang ngomongin soal kan kita berhijab nih. Kamu awal dulu pakai hijab itu kenapa? Atau pas kapan? Awal pakai hijab itu waktu SMP. Jadi, waktu SMP itu kan, karena SMP-nya itu basisnya agama dan diwajib itu. Sekolah di kayak Islam gitu kok? Iya, SMP negeri sih. Oh ya, kita kan satu SMP. Tapi karena sekolahnya itu basisnya agama Islam. Negeri tapi Islamnya bagus, kental gitu ya. Jadi, kita harus pakai wajib pakai jilbab. Dari situ, aku mulai belajar untuk memakai hijab. Tapi waktu itu masih buka tutup-buka tutup sampai SMA. Baru mulai ketika kuliah, itu baru pakai jilbabnya lebih stabil. Lebih teratur pakai jilbabnya. Kenapa? Karena salah satunya adalah teman. Hmm, lingkungan pergaulan ya. Jadi, lingkungan pertemananku di kampus itu semuanya pakai jilbab. Jadi, rasanya kayak minder gitu loh. Kok dia pakai jilbab, akunya nggak pakai jilbab. Tapi kamu dikulainya pakai jilbab juga kan? Iya, pakai jilbab juga. Tapi bukanya kalau pasti di kampung, di busun gitu. Rumah aja kalau sekarang. Kalau dulu waktu SMP kalau di kampung masih lepas jilbab. Tapi sekarang... Pas di kuliah, pas awal-awal masuk kuliah itu? Itu masih di kampung masih buka jilbab. Tapi semenjak kita satu organisasi, saya ikut gabung organisasi yang diikuti mbak Ekim, jadinya mulai nih kalau keluar rumah pakai jilbab. Hmm, jadi emang yang namanya lingkungan pasti mempengaruhi banget ya. Jadi, kalau kamu yang mungkin lagi awal-awal nih pakai jilbab, terus kok aku pengen bisa istiqomah gitu lah, bisa konsisten ya. Caranya cari lingkungan pergaulan yang bagus, yang memang itu mendukung gitu. Soalnya kalau nggak kan nanti kita bisa kebawa kan. Iya, emang sekali mbak. Kalau aku sendiri itu awal mula pakai jilbab pas SD. Itu SD? Iya kan? Soalnya SD ku kan SD Muhammadiyah, Islam kan. Nah, tapi kan ya namanya anak-anak ya. Masih buka tutup kayak gitu. Terus SMP juga pakai jilbab, tapi kan juga masih buka tutup. Aku mulai pakai jilbab bisa rutin atau bisa konsisten tuh waktu di sendiri sama bapakku. Bapak sendiri gimana? Aku ingat banget itu, waktu aku sama bapakku mau masuk ke rumah kan. Kita waktu di pintu itu, bapakku tuh nengok aku. Neng iso, neng metu ngomah pakai jilbab ya. Kayak gitu. Langsung, kalau bisa, kalau kalau rumah pakai jilbab ya. Aku langsung, ya pak. Maksudnya, seorang bapakku tuh jarang banget kayak ngasih tau atau menasehati aku gitu loh. Dan sekalinya menasehati tuh, aku langsung kok tumben ya gitu. Jadi, langsung kayak nasep gitu. Dan ya mulai dari situ, aku mulai belajar untuk memakai hijab, untuk ketika keluar rumah gitu. Dan yang paling aku ingat tuh, bapak kan suka bercanda kayak gitu kan. Dan aku kan dulu suka memerit rambut. Ih, pak, bagus nggak potongan tuh? Bagus nggak kayak gitu? Nah, terus tanyain bapakku, akhirnya bapak tuh bilang, ngapain pakai delok-delok rambut? Mau ngapain pakai diperlihatkan? Toh, mending digundul sekalian. Bagus kayak gitu. Dikundul. Soalnya kan, ya buat apa? Cuma, ya cuma diperlihatkan di keluarga aja kan. Entah kamu kalau keluar juga bakal dilihatkan sama orang kan. Jadi, digundul aja sekalian gitu. Dan digundul beneran? Nggak, nggak sih. Untungnya nggak ya, untungnya nggak? Nggak. Tapi sempat waktu habis senam PTN itu, kan bener-bener stress gitu ya. Terus rasanya tuh kayak pengen sesuatu yang baru, yaudahlah, potong rambut gitu. Oh, potong rambut. Tapi potong rambutnya karena aku suka tantangan. Aku pengen merasakan gimana ya rasanya, kalau memang apa? Rambutnya pendek. Rambutnya dipendek atau dipotong gundul. Tapi ya nggak bener-bener gundul sih. Kayak potong cowok gitu. Jadinya kan itu lebih memotivasi kalau kita mau keluar rumah tuh bakal malu kan. Dan akhirnya mulai dari saat itu. Jadi mulai SMA mau ke kuliah, itu aku mulai udah rutin pakai. Pakai jilbernya. Karena ya supportnya itu tadi. Dengan potong cowok, terus kita jadi malu. Buat keluar dan akhirnya bisa rutin. Oke, itu tadi cerita dari kita. Kalau kamu gimana gengis mungkin punya cerita sendiri. Kalau temenku tuh ada, dia dapat hidayanya pakai jilbab rutin tuh karena dia takut nanti kalau misalnya dia nggak pakai jilbab keluar rumah, orang tuanya nanti bakal diseret ke... Terutama bapaknya. Kan seorang bapak harus mengingatkan putra-putrinya. Kayak gitu. Dan bisa menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Nah, buat kamu yang punya cerita ataupun ya itu tadi kisah hijrahnya, kisah memakai jubah ataupun yang lain, silahkan bisa komen di bawah. Dan itu dulu video dari kita. Semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di Youtube. Selamat datang kembali di Paradesi Channel. Ini Petra dari Channel. Selamat datang kembali di Paradesi Channel.